Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pasangan calon Bupati nomor urut 2 Idealis Mandaci dan Sosa Nolundruru tidak dapat diterima Demikian amar putusan dalam perkara perselesaian hasil pemilihan Bupatini Selatan tahun 2020 Yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis 18 Maret 2021 di ruang sidang plenum Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon terkait penerapan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 Jumlah penduduk Kabupaten Nia Selatan sebanyak 366.854 jiwa Sehingga perbedaan perolahan suara antara pemohon dengan pasangan calon prais suara terbanyak dalam pilkada adalah Paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungannya ditetapkan KPU atau KIP, Provinsi, Kabupaten, atau Kota Sementara perolahan suara pemohon adalah 54.019 suara Sedangkan perolahan suara pihak terkait adalah 72.258 suara Sehingga perbedaan perolahan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah 18.239 suara atau 14,4% Mahkamah juga menanggapi pokok permohonan pemohon terkait berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif Selama pilkada yang dilakukan pasangan calon nomor 1, Hilarius Duha, dan Firman Giawan selaku pihak terkait Misalnya pihak terkait dianggap memanfaatkan program pemerintah seperti program bibit babi saat kampanye Maupun adanya pengharan ASN, guru bantu, serta aparat desa saat kampanye Mengenai dalil tersebut, mahkamah menilai tidak didukung bukti yang kuat dan meyakinkan dari pemohon Termasuk juga dalil pemohon soal bantuan sosial tunai Bantuan sembako, panen ikan, dijadikan ajang kampanye untuk memenangkan pasangan calon nomor 1 Menurut mahkamah, dalam persidangan tidak terungkap jika dalil tersebut merupakan fakta atau benar-benar terjadi Panji Erawan, Agung Sumarna, MKN TV News melaporkan